Intro Baik, kita bersama Bersama dengan Ernie dari Daerah Tutung Assalamualaikum Ernie Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Muammar dan Nadira Selamat pagi Selamat pagi kami ucapkan Apa khabar Ernie hari ini? Sehat Ernie? Syukur Alhamdulillah Sehat dan afiat Rakan-rakan sehat juga pagi ini Alhamdulillah ya Dalam keadaan sehat dan afiat juga Alhamdulillah Itu sahaja yang kita ni harapkan Orang-orang sekiranya kita ni Sehat dan curia sahaja pada pagi ini Ernie Mungkin ada satu soalan dapat ditanyakan ni Ernie Kalau hujung minggu Apa sejak aktiviti yang seronok dilakukan Di Daerah Tutung? Ya kalau di hujung minggu Kalau saya sendiri memang Indah lain Membawa kanak-kanak lah ya Indah ke Sungai Basong Akan membawa ke Pantai Seri Kenangan Tetapi kalau kita lihat Masyarakat di Daerah Tutungan ni Memang Bukan sahaja di hujung minggu Tetapi Hampir setiap hari Akan ramai mereka bersukan Di kawasan Taman Rekreasi Sungai Basong Jadi mungkin itu antara Tarikan bersama untuk Ketahui Di mana kaya Apakah kaya InsyaAllah kami akan ke sana juga Bertemu dengan Ernie Baik Kita terus sedangkan bersama dengan Ernie Mungkin ada informasi yang perlu kita ketahui Dan juga bahan semasa yang menarik Untuk kita Saksikan bersama Silakan Terima kasih Muammar dan Nadirah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera Alhamdulillah hari ini Kita dapat bersama Seperti biasa Kami akan berkongsi Antara maklumat yang kita terima Dan juga pengisian Bahan visual yang telah kami sediakan Untuk pagi ini Baik Saya maklumkan dulu Satu makluman Mengenai dengan Pusat vaksinasi di Daerah Tutungan ni Dengan ini Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan Mengenai penutupan Pusat vaksinasi Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutung Akan bermula pada 30 Mei 2022 Dengan penutupan Pusat vaksinasi tersebut Maka dengan ini Bermula pada 1 Jun 2022 Orang ramai yang tinggal Di Daerah Tutung Dan berhajat Untuk mendapatkan Vaksinasi COVID-19 Bolehlah mendapatkannya Di pusat-pusat kesihatan Kerajaan di Daerah Tutung Atau Di unit Vaksinasi Pejabat Kesihatan Daerah Tutung Mereka juga Dinasihatkan Untuk membuat Tempahan terlebih dahulu Bagi mendapatkan Suntikan Vaksin COVID-19 ini Di fasiliti Kesihatan Pada hari dan waktu Seperti yang ini Kita kongsikan Jadi Bagi Pusat Kesihatan Pekan Tutung Tempat untuk Mendapatkan Perikmatan Vaksinasi Ialah di unit Vaksinasi Pejabat Kesihatan Daerah Tutung Bagi Di Lamunin Pula Akan Diadakan Pusat Vaksinasi Dibuka Di pusat Kesihatan Lamunin Dan juga Bagi Mukim Telisai Aude juga Boleh mendapatkan Vaksinasi Berkenaan Di pusat Kesihatan Telisai Dan juga Dibuka Pusat Vaksinasi Di pusat Kesihatan Sungai Kelukus Daerah Tutung Waktu Beroperasi Setiap Hari Isnin Hingga Hamis Dan Sabtu Bermula Pukul 7.45 Pagi Sehingga 12.15 Tengah Hari Dan Disambung Lagi Di sebelah Petang Akan Bermula Pukul 1.30 Petang Sehingga 4.30 Minit Petang Jadi harap maklum Bagi penduduk Di daerah Tutung Yang ingin mendapatkan Suntikan Vaksinasi COVID-19 Baik Untuk Seterusnya Kita beralih Menyaksikan Bahan visual Yang kami Sediakan Pagi ini Dalam perjalanan hidup Banyak cabaran Banyak cabaran dan rintangan Yang harus kita Tempuk Lebih-lebih lagi Keperluan harian kita Seperti kewangan Mendapatkan pekerjaan Tetap Bukanlah mudah Di zaman kini Akan tetapi Generasi Masa kini Semakin berani Mencuba Menjeburi Bidang Keusahawanan Bidang ini Sangat luas Seperti Menjual Pakaian Bundel Yang Masih Menjadi Trend Masa ini Biasanya Dilihat Golongan Perempuan lah Yang berjualan Secara live Melalui Jaringan Facebook Kini Di kalangan Lelaki juga Tidak kurang Hebatnya Berani Dan pandai Berkomunikasi Secara live Mempromosikan Pakaian Jualan Mereka Inilah Perkongsian Seorang belia Yang giat Menjual Pakaian Untuk Menjana Pendapatan Ada Ada Rus'ah Bidang Berapa Nukles Bidang Berapa Nukles Bidang Berapa Tabak Yang Coba Mau Lok Berul Berapa Bidang 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 Awalnya Saya Mengikuti Jualan Sebenarnya Langsung Ataupun Live Tread Bandle Melalui Media Social Seperti TikTok Facebook Saya Juga Mengajak Kawan Kauan Saya Serta Keluarga Saya Untuk Memberi Sokongan kepada peniaga-peniaga online lain dengan membeli barang-barang yang didagangkan secara online Jadi dari sana idea jualan secara langsung ini memberi inspirasi kepada saya untuk mencuba dan mencubur diri dalam peniagaan ini Sebelum saya memulakan peniagaan saya secara online khususnya di TikTok Saya akan promo jualan saya ini melalui media sosial seperti melalui WhatsApp Story, Instagram dan juga Facebook Presiden saya sebelum memulakan peniagaan secara online saya akan sukat saiz baju tersebut contohnya pit dan juga labuh pada setiap baju yang akan dijual Ini adalah memudahkan saya untuk memberitahu kepada pelanggan yang ingin mengetahui saiz baju tersebut Dan saya juga belajar berkata-kata dengan umum itu adalah saya banyak mengikuti trip-trip lain ataupun jual-penjual bandar lain secara online So pertama kali saya membuat live di media sosial yaitu di TikTok itu Saya ada perasaan nervous dan pada masa yang sama saya agak excited dan juga gembira kerana ada sambutan daripada views ataupun pelanggan-pelanggan kami So pada kali pertama saya membuat live ianya agak sukar buat saya untuk handle kehendak customer kerana mereka akan bertanya pelbagai soalan contohnya dari segi bagaimana kondisi baju tersebut dan mereka akan bertanya berapa pit ataupun labuh pada baju tersebut Jadinya untuk memudahkan saya saya akan meminta bantuan daripada kawan saya dan juga ataupun adik saya untuk menyukarkan baju yang lain sementara saya menekan baju yang sudah sedia untuk dijual So basically kami di dalam live akan explain our customer kondisi baju seperti ringanya printed baju condition baju dan juga pit dan juga labuh baju contohnya macam mana Kalau yang mau yang ini sama jual harganya log 5 Apapun jenis perniagaan memang tidak dapat lari dari memahami dan menunaikan kemahuan pelanggan seperti menjual pakaian secara live di media sosial ini Pasti ada saja yang ditanyakan oleh pengikut-pengikutnya Bertanyakan sukatan pakaian material kain warna dan bermacam-macam lagi Tambahan lagi ada yang hanya banyak bertanya tetapi tidak membeli Perniaga seperti ini perlu banyak bersabar dan yang pasti mengeluarkan banyak tenaga Walaubagaimanapun belia-belia ini sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini dan sudah merasakan keuntungan dalam perniagaan yang mereka jalankan walaupun tidak sebesar mana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.